Intro Salam, selamat pagi, salam sehat Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada. Pagi hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan, untuk itu marilah kita berdua. Kami bersyukur ya Tuhan, buat kasih setiamu selalu baru bagi kehidupan kami. Firmanmu akan kami dengarkan, Rahul Kudusmu menolong kami, supaya firmanmu menjadi pelita bagi kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan hari ini, sebagaimana yang sudah ditetapkan Almanak HKBP, tertulis di dalam kitab Masmur pasal 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Masmur ini diucapkan Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya dihadapan Abi Melek, sehingga ia diusir lalu pergi. Keadaan dia waktu itu sangat berbahaya. Ia sedang melarikan diri dari Israel karena ingin dibunuh oleh Raja Saud. Tetapi kemudian di daerah Pilistin, musuh Israel, mereka mengenali dia sebagai seorang pejuang Israel. Maka ia berpura-pura gila, menggores-gores pintu gerbang, membiarkan ludahnya menetes dari janggutnya. Ia begitu merendahkan diri karena takutnya. Dan ia kemudian tidak dibunuh tetapi diusir. Dalam keadaan itu dia memuji Tuhan. Daud mengaku dia gentar, dia mengalami kesesakan, dia tersiksa dengan keadaannya. Tetapi dia merasakan bagaimana Tuhan melepaskan dia dari kegentarannya itu. Seperti satu perasaan yang sangat bebas, lepas dari tekanan yang berat. Ini sangat indah bagi Daud. Itu sebabnya hatinya penuh pujian kepada Tuhan. Karena itulah Daud mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Di sini Daud siakan-akan ingin mengatakan, Cobalah dan rasakan bahwa Tuhan itu sungguh baik. Aku sudah mengalaminya, silahkan datang kepadanya dan rasakan juga kebaikannya. Dalam perkataan ini ada kalimat perintah yang harus kita lakukan yaitu kecap dan lihatlah. Banyak dari orang percaya hanya melihat kebaikan Tuhan, tapi tanpa mengecapnya, tanpa mau merasakan kebaikan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Manusia sering lupa diri setelah mendapat berkat dari Tuhan, tapi tidak pernah mengecapnya dengan sungguh-sungguh bagaimana nikmatnya berkat dan kebaikan itu. Kecap dan lihatlah mengajak kita juga untuk benar-benar merasakan kebaikannya. Sama halnya ketika menikmati sebuah hidangan, pasti kita akan mencicipinya atau mengecapnya terlebih dahulu untuk merasakan apakah makanan tersebut enak atau tidak. Ketika kita berhasil mengecap kebaikan Tuhan, maka kita bisa merasakan seintim mungkin hubungan kita dan berkat yang kita terima dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, karena itu lewat firman Tuhan hari ini, kita didorong untuk mengecap kebaikan Tuhan, karena Tuhan sudah menyatakan kebaikannya kepada setiap kita. Kita diberikan keselamatan, kita diberikan kesehatan, Walau kadang kita merasa Tuhan itu baik, saat kita sedang merasa baik, ketika gaji kita naik, kita katakan Tuhan itu baik. Apakah ada di antara kita, ketika kita di PHK, lalu kita bilang Tuhan itu baik. Tetapi, yang perlu kita ingat dari lewat firman Tuhan hari ini, bahwa kebaikan Tuhan tidak tergantung keadaan kita. Kita merasa baik atau tidak, Tuhan tetap baik. Walau kita sering merasa kebaikan Tuhan di akhiri pergumulan, tetapi Tuhan mau ada dari awal pergumulan kita. Spesialisasi Tuhan itu adalah mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Kecap dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdua. Terima kasih ya Tuhan atas firmanmu pada hari ini. Bahwa Tuhan mengingatkan kami untuk selalu bersyukur atas karunia yang kau berikan bagi kami. Bahwa kami sudah mengecap dan melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami ini. Untuk itu, kami harus selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan. Tuhan, berkatilah seluruh jemaatmu dimanapun mereka berada hari ini. Biarlah engkau menyertai memberkati mereka. Ketika di dalam keadaan sakit, marilah Tuhan engkau pulihkan kesumbuhkan penyakit yang mereka derita. Dalam pergumulan atau dalam duka cita, engkau lah menolong serta menghibur mereka. Di dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, terpujilah namamu. Amin. Terima kasih telah menonton!